Kita ke informasi lain pemirsa kasus pelemparan batu yang terjadi di jalur tol Semarang, Solo membuat pengendara yang melintas resah. Porel Semarang melakukan langkah pencegahan dan penyelidikan terhadap kasus pelemparan batu tersebut. Insiden pelemparan batu terjadi di jalan tol Semarang, Solo tepatnya di kilometer 460 membuat 4 kendaraan menjadi korban. Porel Semarang AKBP Yofan Fatiga menuturkan pihak yang telah melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan pihak Respo Polda Jateng dan Porel Selatiga serta pihak TMJ. Pihaknya juga mengumpulkan jajaran Porel yang terdapat jalur tol mulai dari Ungaran, Bauen, Bergas, Tuntang, Suruh hingga Pabelan. Porel Semarang juga telah melakukan konsolidasi dengan patroli di lokasi kejadian. Untuk mengantisipasi pihak Transmarga Jateng akan memasang CCTV di beberapa titik yang saat ini belum ada pantauannya. Porel Semarang akan bertindak tegas mencari pelaku pelemparan batu di jalan tol Semarang, Solo karena menimbulkan kerugian pada pengendara di jalan tol. Kita konsolidasi sambil patroli, kemudian cek TKP dan nantinya dari pihak TMJ akan memasang CCTV di beberapa titik yang saat ini belum ada pantau CCTV-nya untuk nanti bantu mengawasi. Kemudian tetap kita akan cari siapa pelakunya. Kita sudah dibantu dari Reskrim Polda Jawa Tengah. Terima kasih. Terima kasih.